Selamat datang di Mujikara, tempat yang tepat buat kamu update informasi terkini dan sejarah masa lalu. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Selamat mendengarkan. Dalam Kitab Duratun Nasihin, hikmah puasa dijelaskan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kesadaran spiritual, mengendalikan hawa nafsu, dan merasakan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Puasa juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang memperkuat ketaatan kepada Allah dan meningkatkan kesabaran serta ketekunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa hikmah puasa dari hari pertama hingga hari ketiga puluh, seperti yang dijelaskan dalam Kitab Duratun Nasihin. 1. Hari pertama, awal dari perjalanan spiritual untuk membersihkan diri dari dosa dan mencari keridaan Allah. 2. Hari kedua, kesempatan untuk memperkuat keimanan dan ketaatan kepada Allah. 3. Hari ketiga, mengendalikan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari godaan yang memalingkan dari kebenaran. 4. Hari keempat, mempererat hubungan dengan Allah melalui salat, zikir, dan amal ibadah lainnya. 5. Hari kelima, meningkatkan kesadaran akan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung, sehingga tergerak untuk memberikan bantuan dan kebaikan. 6. Hari keenam, memperbaiki hubungan sosial dengan sesama manusia, melalui sikap saling menghormati dan tolong-menolong. 7. Hari ketujuh, menyadari pentingnya kesehatan, baik fisik maupun spiritual, dan menjaga keseimbangan antara keduanya. 8. Hari kedelapan, merenungkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud rasa syukur yang mendalam. 9. Hari kesembilan, memperbaiki akhlak dan meningkatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. 10. Hari kesepuluh, memperkuat niat dan tekat untuk terus berbuat baik, meskipun dihadapkan pada rintangan dan godaan. 11. Hari kesebelas, menyadari pentingnya pengendalian diri dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 12. Hari kedua belas, mengembangkan sikap rendah hati dan bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah. 13. Hari ketiga belas, mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan permohonan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. 14. Hari keempat belas, meningkatkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada yang membutuhkan. 15. Hari kelima belas, menyadari pentingnya waktu dan memanfaatkannya secara produktif untuk beribadah dan berbuat kebaikan. 16. Hari enam belas, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan Allah, serta menjalankan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. 17. Hari ke tujuh belas, membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, sehingga terbentuk pribadi yang lebih baik. 18. Hari ke delapan belas, memperkuat hubungan dengan keluarga dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. 19. Hari ke sembilan belas, memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam. 20. Hari ke dua puluh, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta menjauhkan diri dari perilaku yang merusak alam. 21. Hari ke dua puluh satu, mempererat persaudaraan umat Islam dan meningkatkan solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan. 22. Hari ke dua puluh dua, menyadari pentingnya memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. 23. Hari ke dua puluh tiga, menghindari gibah dan fitnah, serta menjaga lidah dari perkataan yang tidak bermanfaat. 24. Hari ke dua puluh empat, menyadari pentingnya integritas dan menjaga kejujuran dalam segala aspek kehidupan. 25. Hari ke dua puluh lima, memperkuat keimanan dengan mendalami ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. 26. Hari ke dua puluh enam, merenungkan akan kematian dan persiapan untuk menghadapinya dengan keimanan yang kokoh. 27. Hari ke dua puluh tujuh, memperdalam rasa takut dan harap kepada Allah, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan murkanya. 28. Hari ke dua puluh delapan, menyadari pentingnya rasa. Hormat terhadap sesama manusia, terutama kepada yang lebih tua dan berilmu. 29. Hari ke dua puluh sembilan, menjaga komitmen untuk terus berbuat kebaikan dan berjuang dalam jalan Allah. 30. Hari ke tiga puluh, menyadari betapa berharganya waktu dan kesempatan hidup yang diberikan Allah, serta berjanji untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Pendapat ulama tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam puasa, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Duratun Nasihin, umumnya sangat positif. 30. Mereka mengakui bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan makan dan minum, tetapi juga merupakan sebuah bentuk ibadah yang memiliki banyak hikmah spiritual dan moral. 31. Ulama meyakini bahwa puasa merupakan kesempatan bagi umat muslim untuk meningkatkan kualitas kehidupan spiritual mereka, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. 32. Selain itu, ulama juga menyoroti nilai-nilai seperti kesabaran, keikhlasan, tolong-menolong, dan pengendalian diri yang diajarkan melalui puasa. 33. Mereka mendorong umat muslim untuk memahami dan menghayati setiap hikmah tersebut agar dapat mengambil manfaat maksimal dari ibadah puasa dalam kehidupan sehari-hari. 33. Semoga video ini bermanfaat, mampu menambah ilmu dan pengetahuan pemirsa. Jangan lupa juga subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!